Oke Mas, kalau kita sudah dikasih air seperti ini, air biasa Mas ya? Biasa. Ini nanti disimpannya seperti apa Mas? Tidak disimpan, ini langsung dipakang sore. Oh berarti penyampurannya ini langsung dipakankan ya? Kalau mau kasih makan, kita campur langsung kasihkan. Terus untuk kambing semua ini Mas ya? Ini biasanya satu hari berapa kali Mas untuk pakan nih Mas? Satu hari dua kali. Kami kan satu ekor, biasanya satu kilo. Paling gawatnya satu kilo. Itu besar atau kecil Mas? Besar. Besar, kalau besarnya cuma satu kilo. Kalau kering. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gunawasa Desa. Oke, kali ini kita berada di Rimba Etawakpang. Dimana sih Rimba Etawakpang? Rimba Etawakpang tepatnya di desa Sumber Urip, kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjo. Oke teman-teman, kalau teman-teman butuh bibitan mulai dari Etawak ya? Etawak, gibas, merino, bur, garut, garut. Bisa langsung di sini. Apa Mas? Sanen. Sanen. Berarti lima bibitan ya? Jenis bibitan. Di sini langsung ke sini bisa. Nanti lengkap teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung untuk mencari kambing. Kambing seperti Etawak dan yang lainnya langsung saja di sini karena lengkap. Bisa edukasi mulai dari pakan makannya. Jadi bisa langsung mencari bibit juga belajar di sini. Mungkin dari kandang, pakan, dan perawatan. Dan kali ini saya akan membahas tentang pakan dari kambing-kambing tersebut. Karena setiap video saya itu berbeda-beda teman-teman. Jadi memang setiap daerah itu berbeda-beda dari segi pakan. Kenapa? Karena di setiap daerah itu banyak tergantung dari mungkin stok atau adanya pakan yang ada. Jadi kalau di sini mungkin berbeda lagi dari segi pakan fermentasi atau pakan kering. Oke Mas. Dengan Mas siapa? Mas Roni. Mas Roni ini di Etawak ini pakan dari semua jenis kambing atau tertentu ini? Dari semua jenis kambing. Dari semua jenis kambing. Oh sapi juga? Sapi. Jadi sapi juga ini. Ini apa sih Mas ini komposisinya Mas? Ini terdiri dari kangkung. Kangkung. Kulit telong. Kulit telong. Bisa Mas ya? Bisa. Terus kering ya Mas ya? Oke kering. Terus? Terus jenis. Apa itu Mas? Jenis ini wang. Wang ini wang ini. Jagung ini wang. Oh jagung. Oke jagung ini wang ini. Selamperi itu gitu. Terus selamperi. Terus? Terus? Terus kulit kacang hijau. Kulit kacang hijau. Berarti empat campuran Mas? Campuran. Oke Mas. Mas kalau dari segi empat campuran itu Mas ya. Yang dibutuhkan untuk komposis tersebut itu berapa Mas? Komposisinya Mas? Komposisinya berarti 60 persen 40 persen. 60 persennya itu apa? 60 persen damel sentrat, 4 persen damel serati. Oh ini damel serati Mas? Jadi seratnya damel niki terus dari segi sentrat juga pakai sentrat ya? Pakai sentrat. Kalau ini dipermetasi atau cuma gini? Cuma dikasih air. Cuma dikasih air? Iya. Gak ada tambahan yang lainnya? Gak ada tambahan. Oke teman-teman. Kalau teman-teman seumpamanya masih bingung dengan campuran, jenon, serta pakan-pakannya langsung saja kalau bisa langsung ke kandang rimba atau wapak. Jadi dari segi pakan bisa di edukasi Mas ya? Bisa di edukasi. Dari segi perawatan. Jadi semua kok bisa dengan serat ini? Memang setiap peternak itu beda-beda dalam segi mungkin dari perawatan Mas ya? Perawatan, pakan, mungkin dari kandangnya juga. Nanti kita bahas satu-satu dengan kandang dan jenis-jenis kambing tersebut. Mas kalau di musim seperti ini Mas ya, kambing-kambing itu dengan pakan seperti ini apa gak bisa jangkat kayak penyakit-penyakit gini selain kayak flu atau gimana Mas? Pengaruh pakan bukan? Pengaruh cuaca. Pengaruh cuaca Mas ya. Kan biasanya kan dari peternak-peternak itu kan masih bingung dari segi pakan. Pakan kalau seperti ini Mas ya. Seperti ini biasanya itu kambing itu harus dipelajari dulu atau langsung? Nah kalau langsung keringan masih belajar. Tapi kalau di sini pake daunan atau gak? Enggak pake. Enggak pake? Masih full pakan kering dan pake konsentral. Perbandingannya 60-nya serat. Yang 40-nya konsentral. Kalau di segi pakan kambing-kambing kelima kambing ini, jenis kambing ini Mas ya. Itu biasanya yang paling level kambing apa Mas? Tergantung. Tergantung ya? Tergantung cuaca. Biasanya sebutan merino. Merino. Betun kuat panas. Betun kuat panas. Berarti dari segi kandang juga lebih spesial dari kambing-kambing yang lainnya Mas ya. Nanti kita bahas teman-teman. Sabar dulu. Jadi kita bahas tentang pakan dari kambing tersebut. Oke Mas, kalau kita sudah dikasih air seperti ini, air biasa Mas ya? Biasa. Ini nanti disimpannya seperti apa Mas? Enggak disimpan. Ini langsung dipakankan curin. Oh berarti penyampurannya ini langsung dipakankan ya? Kalau mau kasih makan, kita campur langsung kasihkan. Terus untuk kambing semua ini Mas ya? Ini biasanya satu hari berapa kali Mas untuk pakan nih Mas? Satu hari dua kali. Kambing kan satu ekor, biasanya satu kilo. Paling buatnya satu kilo. Itu besar atau kecil Mas? Besar. Besar. Kalau besarnya cuma satu kilo. Kalau kering. Kalau kering. Jadi teman-teman kalau besokan. Paling buatnya empat kilo. Empat kilo daunan. Berarti lebih banyak daunnya. Kalau sini kan mungkin bisa berkembang di dalam Mas ya. Jadi terjawab sudah teman-teman yang kemarin tanya per ekor itu butuh berapa kilo kalau untuk pakan kering. Berarti cuma satu kilo. Jadi semua teman-teman langsung kesini bisa edukasi langsung. Dan mungkin Mas kalau ini berapa ekor Mas? Kalau kambing disini Mas? Tidak orang yang tahu ya Mas. Tapi banyak ya. Sangat banyak disini. Jadi memang dari tiga, dari empat komposisi tersebut memang. Karena disini sangat, stocknya sangat banyak Mas ya. Sangat banyak. Berarti untuk pakan ini kalau tidak pakai seperti ini langsung pakai daun-daunan juga oke Mas ya. Kalau kambing sedikit. Kalau kambing banyak seperti ini Kak. Mungkin Mas ya. Tidak mungkin. Daunannya dari mana ya. Setiap hari kita ambil akan update. Oke Mas. Terima kasih Mas ya. Tidak sama. Mungkin kita lanjutkan ke tandaannya langsung nanti Mas ya. Pemberian makan dan pemberian dari minum dari kambing tersebut. Oke Mas. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Oke teman-teman. Demikian komposisi mungkin memang kurang lengkap. Dari jumlah-jumlah berapa, banyak berapa. Kalau ingin lengkap langsung saja kesini teman-teman. Jadi memang keempat bahan tersebut memang di daerah sini itu sangat gampang untuk dijumpai. Makanya pakai seperti ini. Mungkin di daerah teman-teman beda lagi. Memang sangat beda. Dari video saya yang dulu-dulu memang setiap petanak beda-beda. Beda dalam segi perawatan, biaya, dan mungkin dari perawatan. Oke teman-teman. Terima kasih setelah menonton juga ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.